Hai semua assalamualaikum kali ini saya membuat naga sari pisang dengan memakai loyang jadi ini bikinnya cukup gampang dan cepat ya dan ini rasanya benar-benar enak buat teman-teman yang mau tahu apa aja bahannya dan bagaimana caranya simak videonya hingga selesai ya baiklah langsung aja ke tahap pembuatan disini sudah saya masukkan tepung beras tepung tapioca gula pasir ini ada garam dan vanili bubuk kemudian tuang santan sebanyak 800 ml aduk hingga tercampur rata untuk santannya disini saya tuang dua kali tahap ya agar lebih mudah untuk mengaduknya ini kita aduk hingga semua bahan tercampur rata dan tidak ada yang menggumpal nah seperti ini saya rasa sudah cukup untuk memastikan adonan tidak ada yang menggumpal disini akan saya saring biasanya ada tepung dan gula pasir sedikit ya yang mengendap seperti ini ini bisa kita saring kemudian ini akan saya sisihkan terlebih dahulu dan disini sudah saya siapkan loyang ukuran 20 x 20 cm kemudian beri dengan olesan dengan minyak goreng hingga rata ya seperti ini kemudian ini akan saya beri alas kertas roti oles kembali dengan minyak goreng hingga rata di semua sisi-sisinya agak banyak juga nggak apa-apa ya kemudian ini sudah saya siapkan pisang untuk pisangnya sesuai selera aja ya bisa pisang kepok pisang raja atau pisang candi ini saya gunakan pisang yang udah manis seperti ini ini saya gunakan pisang candi ini akan saya iris serang seperti ini untuk mengirisnya saya satu dulu ya biar nanti jadi tidak menghitam pisangnya jadi sedikit demi sedikit aja kemudian tata di atas loyang seperti ini ke arah horizontal sebanyak lima iris dan ke bawah atau vertikalnya tiga iris ya jadi total nanti jika dipotong sebanyak 15 potong kue nagasari untuk teman-teman jika ada loyang ukuran 22 itu juga bisa dipakai nanti hasilnya lebih banyak ya bisa menghasilkan 20 buah pisang nagasari nah kemudian ini sudah saya siapkan kukusan yang sudah dipanaskan sebelumnya kemudian taruh loyang tadi beri adonan yang kita buat tadi ya adonan nagasari nya secukupnya jangan terlalu banyak takutnya nanti kalau terlalu banyak nanti bisa mengapung ya pisangnya jadi secukupnya dikira-kira aja kemudian ini akan saya kukus selama 8 menit dengan api sedang sambil menunggu pisangnya matang di sini sudah saya siapkan untuk pisangnya untuk lapisan keduanya saya potong secara vertikal seperti ini memanjang ya tapi sesuai selera aja teman-teman mau bagaimana dipotong seperti yang awal tadi juga enggak papa dan pilih pisang yang manis kemudian ini sudah 8 menit ini udah padat kemudian kita tata lagi buah pisang yang sudah kita siapkan tadi untuk posisinya teman-teman bisa lihat ya sesuai video seperti ini beri jarak secukupnya kemudian tuang adonan cairan tadi ya dan jangan lupa diaduk-aduk agar tidak mengendap adonannya ini kita tuang secukupnya kira-kira kalau saya di tadi lima cintung sayur ya kemudian ini akan saya kukus lagi selama 8 menit nah setelah 8 menit kemudian ini akan saya beri pisang lagi ya dan ini adalah lapisan yang terakhir pisangnya ini tiga kali lapisan pisang jadi totalnya masing-masing nanti jumlahnya ada tiga kali pengukusan ya kita tuang semuanya kemudian yang terakhir ini kita kukus hingga matang kurang lebih selama 25 menit nah ini teman-teman ini udah matang kita angkat dari kukusan dan ini kita dinginkan terlebih dahulu ya sebelum nanti kita keluarkan dari loyang dan kita potong-potong harus benar-benar dingin nah ini teman-teman ini sudah kondisi dingin ini kita sisir terlebih dahulu agar tidak lengket dan mudah untuk mengeluarkan dari loyang kemudian ini kita lepas kertas rotinya dan ini udah kelihatan cakep untuk naga sarinya tertata rapi kemudian potong dengan menggunakan pisau yang dilapisi dengan plastik dan ini teman-teman hasilnya ini menjadi 15 buah potong nagasari ya ini lumayan tebel hasilnya kalau teman-teman memakai loyang ukuran 22an hasilnya lebih banyak kemudian untuk kemasan disini saya gunakan daun pisang bagian pinggir seperti ini ya kemudian rapikan dengan gunting setelah rapi ini akan saya bungkus dengan menggunakan plastik ini plastiknya saya menggunakan plastik setengah kilo saya bagi menjadi dua kemudian ini akan saya rapikan bagian pinggirnya dengan selotip ya solasi seperti ini ini harus benar-benar telaten nah seperti ini cantik banget kan dan ini benar-benar padat ya nggak lembek pas teksturnya teman-teman bisa menambahkan stiker atau brand dari jualan teman-teman ya Nah ini hasilnya teman-teman yang sudah saya bungkus sebagiannya ini cocok sekali buat ide jualan dan isian snack box bisa dijual per biji seperti ini atau buat isian dan snack box dan ini lumayan untuk teksturnya tidak terlalu keras dan tidak kelembekan ya pas dan manisnya ini benar-benar pas gurih dari santannya dan manis dari pisangnya berpadu menjadi satu dan ini benar-benar enak wajib dicoba nah sekian dulu video dari saya semoga bermanfaat mohon maaf jika ada salah kata dan semoga resep ini bermanfaat untuk semua dan yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe nya ya serta aktifkan tombol lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya saya ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh